Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vera Febiyanti, daerah pemilihan Jawa Barat 7, Kabupaten Bekasi, Karawang dan Purwakarta, mewakili Komisi 11. Pada saat kami melakukan pembahasan awal di dalam rencangan Undang-Undang Hak Keuangan Pusat dan Daerah itu, kita sudah melalui mekanisme mengundang secara virtual, karena kami ingat pada saat itu memang sedang kondisi lockdown. Dan saya sempat datang ke Kota Bogor. Tapi Pak Bimanya tidak ada. Langsung dengan dirjennya Pak, Pak Prima pada saat itu. Nah yang sangat disayangkan waktu itu tidak salah diwakili oleh wakil dan sekdanya. Nah ini yang kita harapkan ketika pada saat kami melakukan kunjungan, bahkan menerima aspirasi langsung dari APKSI itu hanya diwakili saja pada saat itu. Namun kaitan dengan substansi pada siang hari ini, keluhan ataupun masukan dari APKSI ini memang sudah banyak yang diakomodir, Bapak. Saya ingin mengulang kembali beberapa sesuatu yang memang baru belum pernah terjadi. Kami terus terang fraksi yang di luar dari pemerintah. Tapi untuk hal ini kami mendukung kebijakan pemerintah, karena kami pada saat itu mengingat menyerap beberapa aspirasi dari daerah. Contohnya pada saat itu, Pak, mengenai penyusahaan tarif PKB dan BBNKB agar tidak menambah beban wajib pajak. Ini usulan dari daerah, Pak, pada saat itu. Dan itu sudah kami akomodir. Dan juga ada pajak pasca penyusahaan tarif Opsen. PKB dan Opsen BBNKB, atau biaya balik nama kendaraan. Dan juga ada insentif usaha ultramikro, yang sebelumnya belum pernah ada. Dan juga ultramikro dan mikro untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha. Pada saat itu karena kami melihat kondisi pandemi COVID-19. Walaupun kita lihat perbaikan pandemi COVID-19 di sini banyak menguntungkan. Dan ini undang-undang ini tidak bisa dilakukan revisi yang baru saja kita lakukan, kita sakkan. Mungkin produk turunannya di dalam peraturan pemerintah, ataupun turunan-turunan lain, kami akan ingatkan kepada Pak Dirjen, Pak Prima, kebetulan sebagai mitra Komisi 11, untuk memasukkan usulan-usulan yang memang kira-kira belum diakomodatif oleh Kementerian Keuangan. Dan juga di sini adanya opsi restribusi tambahan, termasuk restribusi terkait sawit. Itu belum pernah ada, Pak. Dan ini sudah menjadi terobosan baru, karena kami berjuang pada saat itu ngotot, minta ke pemerintah mengenai sawit. Walaupun di daerah pemilihan saya tidak ada sawit. Tapi kita mendengar dan mengakomodir usulan dari teman-teman daerah pada saat itu, dari beberapa kepala daerah, meminta usulan terkait restribusi sawit yang akan diatur di dalam peraturan pemerintah. Mengenai badan bagi hasil, penambahan ketentuan mengenai pendaftaran wajib pajak BPH, dan dalam mengatur DBH. Ini adalah terobosan yang luar biasa. Tentunya segala masukan yang diminta oleh daerah itu tidak ada satupun yang tidak diakomodir. Yang menjadi terobosan baru adalah dana untuk kelurahan, Pak. Mungkin Pak Bima nanti akan melihat bahwa akan adanya dana mengenai kelurahan, e-marking untuk pengaturan kelurahan. Ini belum pernah ada, Pak. Karena kami ngotot pada saat itu untuk dimasukkan. Saya tidak tahu saat itu aspirasi dari kepala daerah yang meminta, tapi kita berjuang untuk mau dimasukkan. Alhamdulillah sudah disetujui. Dan juga penambahan pariwisata untuk variabel perhitungan TKD. Nah, itu juga. Penambahan porsi DBH-CHT atau cukai, yang dulunya yang meningkat menjadi 3%. Memang tadi saya baca di dalam materi bahwa untuk cukai ini tidak mengatur secara pembangunan. Tapi ini untuk difokuskan untuk para petani, yang pada saat itu kami juga mengundang asosiasi pedagang ataupun petani, itu mereka mengelukan tidak adanya tunjangan yang langsung bersentuhan kepada para petani tembakau. Sehingga alokasi dana 3% ini memang difokuskan untuk hal itu. Dan juga penambahan substansi terkait porsi pembagian untuk pengelolaan untuk daerah dan pengolah. Ada juga DBH perikanan. Itu belum pernah ada, Pak, sebelumnya. Dan ini sudah dimasukkan. Karena daerah pemilihan saya itu ada perikanan, saya minta. Dan juga daerah teman-teman saya juga ada yang penghasil perikanan. Itu Alhamdulillah sudah diusulkan. Jadi memang yang hal-hal masih banyak lagi, Pak. Kalau saya mau baca ini, tidak selesai ini. Jadi hal-hal yang memang belum pernah ada, tentunya ini sudah dilakukan penyumpurnaan dalam pembiayaannya juga. Dan juga ada penyumpurnaan mengenai pembiayaan utang daerah, antara pengetatan pembiayaan utang melebih masa jabatan dan penjelasan mengenai penunggaan penggunaan obligasi dan sukuk daerah untuk pembiayaan sektor publik. Karena memang banyak sekali daerah yang memang mengajukan, tapi ketika dia sudah tidak terpilih lagi menjadi kepala daerah, artinya ini menjadi hambatan. Tapi ini diberikan penyumpurnaan terkait mengenai penggunaan obligasi sukuk untuk daerah pembiayaan investor, sektor publik, dan penghasilan penerimaan atau pemberian manfaat. Itu semua tidak diatur di dalam undang-undang memang. Ini adalah produk turunan, yaitu peraturan pemerintah. Bukan menjadi kitab suji peraturan pemerintah, itu satu tahun sekali bisa dilakukan perubahan mengikuti zaman. Jadi penyumpurnaan hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan fiskal nasional dalam melakukan pengetatan atau konsensi disrealisasi fiskal melalui penggantian pengendalian defisit APB ini sudah dilakukan penetapan basis melalui APBD. Jadi saya kira klausul-klausul yang diusulkan oleh teman-teman daerah, dari kepala daerah itu atas keinginan dari mereka. Dan kami sama setiap fraksi itu berjuang, semuanya sepakat, tidak ada yang dihilangkan. Bahkan ditambahkan terobosan-terobosan yang luar biasa. Jadi kira-kira itu gambaran dari kami. Saya kira kalau untuk merubah undang-undang itu sesuatu yang sangat sulit karena ini baru disakan. Namun dampak negatif yang Bapak sampaikan ini akan kita bawa di dalam rapat di Komisi 11. Saya hanya sedikit saja mengenai pajak kos-kosan. Kalau tidak salah itu hanya untuk kos-kosan di atas 10 kamar. Di bawah 10 kamar itu tetap tidak dikenakan. Jadi kalau kos-kosannya 20 kamar, 30 kamar, masa tidak dikenakan Bu. Tetap harus dikenakan pajak kos-kosan yang berdampak, yang menurut Bapak hilangnya sumber PAD itu tidak. Bahkan di atas 10 kamar. Kalau tidak salah. Jadi memang ada batasan bawah maupun batasan atas. Jadi saya kira ini masukan aspersiasi ini akan kita sampaikan di dalam nanti pembahasan rapat banggar berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.